Halo, jumpa lagi di Onliriduan channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw bagaimana cara membuat efek college pada foto seperti yang terlihat pada monitor anda nanti kita akan coba buat efek seperti ini baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya buka halaman baru disini ambil sebuah gambar yang ingin dibuat efeknya fail, import ambil gambar, import ya di Corel saya ambil gambar, saya ambil gambar contoh yang sama saja ini import saya taruh disini oke, ini adalah sebuah gambar yang ingin kita buat efek college nah berikutnya kita ubah pointer kita menjadi rectangle tool atau kita membuat kotak saya ambil disini saya buat kotak seperti ini saya zoom sedikit ganti ke pick tool pointernya oke, kita akan membuat tekan shift pada keyboard, kita akan membuat kotak lagi di bagian dalamnya kecil, tekan shift kisar ke dalam seperti ini baru klik kanan nah, begini nah, kotak yang luar yang besar, kita besarkan sedikit di bagian bawahnya oke, begini oke, begini kalau sudah seperti ini di blok semua blok semua seperti ini akan muncul kelompok shaping di atas sini nah, untuk materi dari masing-masing kegunaan dari kelompok shaping ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang shaping oke, kita klik trim trim ini adalah memotong jadi, kotak yang besar ini akan dipotong dengan kotak yang kecil di bagian dalam sini berarti pilihnya adalah trim trim oke ini kotak yang kecil masih ada kita geser saja karena ini adalah media potong untuk memotong kotak yang besar kotak yang kecil saya hapus berikutnya, sini saya mempunyai objek yang sudah berlobang di tengahnya ini tinggal kita kasih warna putih oke, kita kasih warna putih hilangin garisnya cara yang hilangin garisnya Anda arahkan ke kumpulan warna di sini baru klik kanan pada tanda silang bisa juga di sini outline outline pen pilihnya no line sama juga caranya oke, kotak ini kita duplikat atau kita copy menjadi satu lagi caranya bisa ctrl D atau geser menggunakan mouse baru klik kanan untuk meng-copy juga nah, yang ini kotak sebelumnya kita kasih warna hitam kita akan mencoba memberi bayangan di bawah kotak putih settingnya begini saya geser sedikit saya zoom di sini saya geser begini nah, begini oke, ada bayangan nah, permasalahannya di dalam sini juga ada bayangan nah, seharusnya di dalam sini tidak ada bayangannya berarti bagaimana solusinya cara menghapusnya kita buat kotak lagi menggunakan rectangle buat kotak begini nah, begini kita akan memotong kotak yang hitam kita buang bagian bayangan di dalamnya ini caranya pilih kotak yang baru kita buat tekan shift pada keyboard pilih kotak yang hitam di bagian bawah klik nah, gitu ya berarti kita memotong kotak hitam yang ada di bagian bawah ini dengan media potong kotak yang baru kita buat ini baru kita klik trim nah, oke akan terpotong media potongnya kita hapus nah, kita mempunyai objek seperti ini kalau saya geser ini objeknya begini terpotong oke, kita kembalikan nah, berikutnya kotak ini kita group nah, geser begini di block semua baru kita group oke jadi, kalau digeser putihnya hitamnya ikut nah, berikutnya tinggal kita copy-copy caranya geser dengan mouse klik kanan kita tempatkan di sini misalkan lagi gitu ya baru geser lagi klik kanan kalau kita ingin kecil kita kecilkan objeknya kalau ingin diputar klik lagi sekali akan muncul panah dua mata seperti ini dua arah di sudut ini untuk memutar seperti ini kita putar seperti ini sekarang ini saya taruh di sini gitu ya berikutnya saya copy lagi untuk di sini nah, begini misalkan baru klik kanan saya copy lagi di bagian sini misalkan baru klik kanan gitu ya terus saya copy lagi klik kanan jadi, jadi teknik man copy-nya klik kanan kita ubah posisinya kita putar begini saya taruh di bagian sini begini nah, begini terus saya ambil lagi saya taruh di bagian sini klik kanan nah, begitu kalau ingin besar tinggal dibesarkan saya klik kanan lagi di sini saya besarkan begini kita taruh di bagian sini nah, begitu terus di ambil lagi yang mana kita taruh di sini misalkan kalau kita besarkan ini kalau ingin dibesarkan nah, begitu oke tinggal dipilih lagi yang mana disesuaikan posisinya begini misalkan atau begini atau begini lagi sesuaikan dengan keinginan Anda saja posisinya tata letaknya sesuai dengan keinginan Anda saja nanti akhirnya jadinya seperti ini nah, seperti ini jadinya nah, seperti ini susun seperti ini nah, berikutnya kita akan membuang bagian-bagian gambar di sisi-sisi luarnya ini sisi luarnya ini nah, caranya bagaimana membuang sisi luarnya ini kita menggunakan shape tool oke, kita gunakan shape tool saya zoom dulu seperti ini saya pakai shape tool untuk membuang bagian sisi luarnya di klik gambarnya nah, kita akan mengecilkan misalkan ini dari titik sudut kanan atau sudut kanan-kiri kita box seperti ini sudut yang kiri dan sudut yang kanan kita geser begini kita kecilkan gambarnya sama juga kita kecilkan sini juga sama kita kecilkan juga sudut sini juga sama kita kecilkan nah, berikutnya kita zoom di bagian sini nah, kita mulai ya kalau kita mendouble-klik dengan menggunakan shape tool misalkan saya double-klik disini akan menambah titik misalkan saya double-klik disini ya double-klik nah, ada titik baru kita geser sini nah, gitu berarti yang ini juga sama double-klik geser ke sini kita zoom sedikit double-klik lagi nah, setelah disini double-klik lagi setelah disini nah, begitu cara membuang sudut yang tidak kita inginkan misalkan ini double-klik disini setelah disini nah, ini kalau titik yang ada ini double-klik jadi hilang double-klik wah, langsung hilang oke saya kembali ke sini nah, yang ini double-klik kesini lagi oke, ini double-klik juga jadi, menambah titik double-klik oke kita buat satu persatu kita susun satu persatu selamat ini Terima kasih telah menonton! 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 Amin! 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 Amin!